Hari ini adalah hari bergembira Karena aku sebagai necromancer sudah menaikkan skillku Agar bisa meng-summon kesatria Dia membawa pedang men Aku gak tau dia ini se-op apa Tapi ayo kita upgrade dia sampai ke maksimum Tambahin darah dan tambahin summoning timenya Akan menjadi yang terkuat oke Buat nguasain dua tempat ini sekarang easy Mari kita coba beneran easy atau enggak nih ya Karena sekarang pasukanku makin kompleks Invasi ke half moon ini akan jadi lebih mudah harusnya coy Oh my god mereka pake kosbo Aku baru inget tentang hal itu Oke coba kita keluarin knight Pembawa bendera dan anjing Ya seperti biasa coy Terus sekarang aku juga udah unlock mega wave Ini ada tanda kuning-kuning di bawah nih Yang kupilih bakalan punya 20% lebih banyak darah Tapi speednya berkurang Tuh kesatria-kesatria aku udah dateng coy Mari kita berikan heal Siapa tau mereka diserang Gila darahnya tebel Mereka tank bro Oh my god oke Disini mari kita percepat Supaya dia bisa ngebalap gitu Oh my god coy Nggak ada harga dirinya coy Mereka udah nembak-nembakin mau gimana pun Tapi tetap nggak bisa Oke tinggal 4 anjing ini semuanya hidup Harusnya bisa kalahin bagian sini Sip Oke mungkin karena dia ini adalah tank Mari kita keluarin dia pertama Terus kita kasih skeleton merah Eh skeleton cewek maksud Dan pembawa bendera Apa yang terjadi kalau kukituin sekarang ha? Oke mereka kita akan heal sedikit Dan kita bakalan kasih speed Oh my god mereka Mereka bener-bener bisa menembus ini sendirian coy What? Oke Skeleton-skeleton ku kuat juga nggak nih yang satunya nih? Ow, ow, ow Semacamnya suah Tapi ini berarti tinggal kuginiin aja coy Kasih 3 Kita kasih healing dan kasih speed Kasih shield juga Mereka bisa menembus Segala pertahanan musuh dengan mudah Oh my god Garansi dapet 3 selalu coy Berarti kita tinggal kasih 3 knight aja di bawah Dan ini kan cuma butuhnya 6 ya? Go, go, go Kalian kupak cepat yang belakang Supaya bisa membalap bagian yang knight terdepan Sini dapet heal lagi Mereka full Dan mereka hanya perlu menjalani Beberapa cobaan crossbow di depannya ya Nggak ada satupun yang meninggoy bro Ini terlalu OP nggak sih si knight guys? What? Kalau mau mengalahkan kesatri aku Mending kalian bawa senjata api Manusia-manusia lemah Kita harus tambahin di PC-nya Biar kita bisa nge-summon makin banyak coy Soalnya mereka ini maksimal cuma 3 Nggak bisa di-upgrade-in lagi Dan untuk upgrade-annya masih ke-lock guys Maka dari itu kita harus upgrade lebih banyak skeleton cewek ini Soalnya dia ada 12 satu divisinya Oke harusnya yang selanjutnya ini tinggal easy lagi Mati Union Forest Pertama disuruh dudukin gudang ini Nah harusnya gampang lah ya Nggak ada yang jaga juga Kocak sekali Untuk pengambilan rumah-rumah ini Biarkan pasukan-pasukan biasa aku aja guys Harusnya kalau disuruh gini doang mereka kuat lah ya Go, go, go Kasih speed Kasih darah Dan kasih shield Mereka bisa nggak nih Sembus Nah sip, 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 sip Ayo, ayo, ayo Bisa lah ya Kuat lah ya Nice Ini dapet Yang atas dapet Dan dapet semua coy Aku kayaknya butuhin ini Dan darah Untuk wave ketiga Kita bakalan kirimin 2 squad Kasih boss modelnya di bagian night Dan kita keluarin Yang bagian bawah ini Kita bakalan suruh Untuk menduduki Bangkalan ini coy Apakah mereka kuat? Oh no Oh no Au, au, au Tapi masuk lah ya Aman kan? Ya, kesatria Kesatria Aman Let's go Ini mah bintang 3 guys Ini gaming Difficultinya ekstrim Se ekstrim apa sih? Aku kepo dah Coba kali ya Count Sprook Difficulty ekstrim Oh my god Gimana ngelewatin ini semua bro Nggak jadi, nggak jadi Menyerah Nih yang medium-medium aja ya Yang lebih mudah Dan lebih terjangkau Dikira nge-summon pasukan skeleton tuh Murah Gratis kah? Kita nggak boleh buang-buang pasukan guys Oke, kalahkan mereka dengan jumlah Ayo skeleton-skeletonku maju Bem, bem, bem Au, 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 au Semuanya kena pitfall di bagian sono Kasih shield Dan harusnya aman Nice Coy, ini jurang maut men Harus diisi dengan tumbal-tumbal proyek Aku nggak mau jadi tumbal proyek Oke Skip Skip jadi tumbal proyek Ayo, percepat Percepat Supaya bisa masuk semua ini Nah, bercabangnya di sini Yang atas harusnya Lebih aman Sip Bawah habis kena kelindingan gini Untung nggak meninggal ya Nah, sekarang kita pakai jalur dua Soalnya jalurnya Soalnya dia jalur paling aman ya Nggak ada jurang kebatian Dan gergaji penyetan Dan gergaji penyetan Kita masukkan Semua kesatria kita Kesing Wah, ah, ah, ah Kalian nggak bisa apa-apa Kalau udah kukiniin, men Kasih shield Tambah darahnya terus-menerus Yang wave dua Jangan lupa Jangan dicampakkan ya Kita bakal tambahkan darah Semuanya Kalau lost Kita butuh delapan Berarti harus semuanya hidup nih ya Satu doang yang ditumbalkan Siapa yang bakal meninggal Tidak akan kubiarkan Ada satu pun dari kalian yang mati Oke, night-nightku Hmm, nggak ke-unlock-unlock coy Kita harus upgrade anjing-anjing kita juga ya Ini MVP jujur guys, biasanya Menembus pertahanan musuh Dengan kecepatannya dia Oke, pertahanan yang selanjutnya Kita bakal butuhkan Banyak sekali badan ya Di bagian atas ya Dua skeleton cewek Satu anjing Yang bagian bawah Kita bakal standar Skeleton cewek Pembawa bendera Dan anjing Go, go, go Jangan mau dikalahkan disini Oke Percabaran tempat Lalu kita heal bagian bawahnya Kayaknya mereka yang butuhin heal ya Ini ya bagian bawah Yuk, yuk, yuk Kuat Sip Terus yang atas Ya, karena mereka jumlahnya banyak Mereka harusnya bisa memasukin ini Tanpa masalah Ya ampun, kurang satu dong Kita kasih night-nya satu Yaudah, kasih night-nya satu di atas Buat masukin kuil ini Terus yang bagian bawah Kasih seperti biasa coy Kombo mematikan kita ya Tidak ada yang bisa mengalahkan kombo ini bro Wah, ha, ha Kasih heal dulu Jangan meninggal Nah, sip, 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 sip Ayo disini di heal lagi Semoga semuanya bisa lewat Aman Terus yang atas ini kesatria aja juga mantap Udah deh, tinggal 3 kesatria Kita suruh maju Langsung pergi ke base musuh Lah, bentar kenapa jadi 4 Wah, satu divisi sekarang 4 GG juga loh Oh my god Kita kasih shield guys Supaya mereka pada gak mokat ya Disini ada double heal bagian bawah Jadi mereka harusnya tanpa kuapa-apain pun aman Kita kasih speed aja ya Biar ini gak terlalu lama Masuk semua coy Ini tapi gak unlock-unlock coy Apakah kita harus mengambil ibu kotanya gitu kah? Emang hard sih Tapi bisa lah Mapnya tanda tanya Oh no Flyland Kita lihat sekuat apa kota musuh ini Jalurnya 5 biji Well, kita ambil jalur tengah aja Kita gak perlu bintang 3-in Yang penting kita ambil kotanya terlebih dahulu guys Supaya kita bisa mengunlock skill-skill kita yang selanjutnya Kasih shield dan maju Maju kalian semua Otak Kita dapetin otak Divisi selanjutnya Let's go Semoga mereka kuat-kuat majunya Oh no Cuma tembusnya 6 Gak apa-apa kita ulangin lagi Harusnya kuat lah ya Nice Anjing-anjingku Masuk Otak lagi Dan langsung tembusin ke bagian tengah mereka Kesatri aku Ini adalah waktu kalian Ya divisinya cuma 3 lagi Nah Kenapa dah kok beda-beda ya Kasih shield Dan kasih heal Oke sih mereka semua bisa memasukin Jangan meninggal Jangan meninggal Mantap guys Kesatria-kesatria paling MVP ini ya Satu lagi Gak keluarin satu aja Gak usah buang-buang Kesatria ini kita akan lindungi dengan segenap jiwa kita Hahaha Ya Siapa yang peduli bintang 2 Lah bintang 1 doang Sial Namanya juga sama sih 80 GG Aku berhasil mengalahkan ibu kota yang kedua aku coy Mana aku Mana nih Nah itu dia Gagal sekali naik di Skeleton ini tetap jadi perikutku terus guys Dia setia Mantap Udah berhasil Sekarang kita lihat Apakah kita dapetin upgrade-nya Bener banget coy Antara nambah 25% darah Jadi kesatria jahat Atau jadi kesatria putih Kalau darahnya dia udah tipis Dia bakalan dapet regenerasi coy Hmm Apa nih yang ku mau Biasanya necromancer Kesatria-nya jahat gak sih Selanjutnya kita bisa menambahkan Satu troop lagi per rute Atau kita punya unit terbaru kita Banshee Dia bisa ngesprint area saat dia dibunuh coy Menarik Aku jadi suka Kita upgrade-in dulu sampai maksimal ya Banshee dan juga bagian knight kita Oh ya anjing juga jangan dilupain ya Ini MVP Dan semuanya udah maksimal Kecuali skeleton Mau Maaf ya dia anak tirikan Kita dudukin negara sisaan toko ini Gampang sekarang harusnya guys Coba ya kita pake Banshee kita ya Oke Ayo kita coba keluarin satu Dia katanya bisa ngesprint area Waktu dibunuh Oke Dia divisinya lumayan banyak Coba bunuh satu Wow Yang manapun yang kita bunuh Bakalan dapet efek speed GG juga ya Banshee ini ya Dan mereka lumayan cepet Serta tebel lagi Ini mah kita tinggal keluarin dua kayak gini doang Harusnya aman ya Kasih heal Kasih speed Dan setiap ada yang mati Kasih speed lagi Kasih shield Dan GG gaming Banshee guys Yang atas kita kasih tiga knight Yang tengah kita kasih tiga Banshee Yang bawah kita kasih tiga skeleton merah Yang mana yang paling kuat ya Mari kita liat nih Ayo 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 Siapa yang mati duluan Cupu berarti ya Siapa yang tidak mendapatkan targetnya Berarti akan di kick dari party kita Bisa diterbangin Dasar lemah Aku bisa menerbangin semua trapmu sekarang Oke Sepertinya bagian merah kita ini tidak baik ya Soalnya tergelinding semua Atas dapet Tengah dapet Bawah sedikit kekecewaan sih jujur Ya gapapalah Kalau gitu Bawah kita akan kasih knightnya Dan Maju Ayo para Banshee Tinggal diterbangin Kalian gak perlu susah-susah Yes Apa itu tumbal proyek Oke Mereka udah jadi hantu GG coy Gampang banget guys Let's go Aku suka Banshee Lah Kenapa bintang dua Eh Ngecewakan coy Aku kepo Seberapa susah sih negara baru kita Nama negaranya Yaitu Lana nih Tiba-tiba dia punya senjata api gitu ya Coba kita kasih Banshee Skeleton merah Anjing Kesatria Siapa yang butuh kamu sekarang Padahal tadi aku di carry-carry ya Kenapa sekarang aku ngata-ngatain Pembawa bendera Maafkan aku Dua jalur Nih Ini mah gampang gak sih Mereka cuma bawa crossbow Sekarang mereka jadi orang ungu Ada katapult Dan ada apaan ini coy Crossbow yang besar Balista Oke mari kita coba Tiga Banshee full Apakah tidak bisa mengalahkan Balista ini Coba kita lihat guys Kenapa sih spesialnya Ow Langsung gerak one hit Tidak GG juga itu Balista Ow Dan bisa nyerang dari jauh Wah penipuan ini coy Tapi aman Tapi aman Tiga Banshee kita masih Terlalu kuat ya Untuk mereka ya Yaudah Dua Banshee Dan satu anjing Coba Apakah ini Bisa kalah kita coy Kita coba ya Ayo Banshee-Banshee Jangan mau kalah coy Ow Ow Kena gelinding Mereka kena gelinding guys Oh no Oh no Anjir-anjir ku bisa lewat sih Tapi apakah Banshee ku bisa Ayo Banshee Kalian pasti bisa Yes Tiga dong Soalnya pasukannya Gak banyak-banyak Dan kita berhasil dapetin Mata uang terbaru kita Kulit hewan Kulit hewan ini bisa gak sih Harus ya Wih ya coy Bisa tambahin speed mereka Bisa tambahin darah mereka Selanjutnya harus pakai batu Bentar Dari scroll Ke otak Ke kulit Ke batu Kenapa malah dievolusi gini boy Oh ya Jangan lupa Kita juga bisa upgrade Banshee kita Antara durasi speednya Makin lama Atau dua divisi Kita bisa summon Sekaligus guys Kayaknya ini GG sih Apalagi kalau kita tambahin Satu troop lebih Per rute ya Eh coba 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 Yang tadi kita ekstrim Susah banget Apakah Dengan divisi Banshee Ini bisa coy Pertama yang bawah Kasih skeleton Yang atas Kita bakal kasih Lah Ini bisa langsung Di end bro Enggak Aku mau bintang tiga ya Banshee Go 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 Yang skeleton bawah Harusnya aman Soalnya tinggal masuk doang Kita tinggal melindungi Banshee Banshee kita ini Ayo Kalian bisa Kalian bisa Kasih speed Korbankan Nyawa-nyawa kalian Demi manusia di belakangmu Terlalu kuat Terlalu banyak GG sih GG sih guys Gila 12 udah aman Kita tinggal ketiga Dan empat Kita keluarin Kesatria kita aja lah Daripada mereka Gaji buta ya Dari tadi ya Di carry-carry Sama Banshee kita guys Lalu ini kan ada Jembatan pembawa Maut Wah jadi tumbal Proyek coy Gak ada harga dirinya ya Berarti yang atas ini Kita harus keluarin Banyak sekali Skeleton merah Supaya mereka aman Sentosa bro Berkorban lah Demi teman-temanmu Nice Ini kita bisa masukin Tiga udah aman Sekarang kita tinggal empat Dan kita bisa Bintang tiga-in Harusnya guys Ayo Banshee Ayo Banshee Kalian pasti bisa Kalian terkuat Kalian terkuat Maju-maju Bisa nyaman semua Tinggal kita masukin Pakai Banshee kita Di atas Shield Kasih speed Mereka adalah Yang tercepat coy Mereka adalah Kecepatan yang sebenarnya Kasih shield Oh my god Oh my god Bisa menang gak sih Lah Langsung tiga doang Oh no Kekuatan Banshee ku gak cukup Sebentar Sebentar Ini kalau kalah gak lucu nih Kalau kalah dari tadi Aku udah ngesok-ngesok nih Ayo dong Bisa dong Shield Masuk dong Masuk dong Nice Anjing-anjingku ini akan menyelamatkanku Oh no Ayo skeleton merah sebagai tumbal ya Ayo para tumbal Maju tumbal Lalu kita kasih shield Nah mereka jadi tumbal Supaya anjing-anjingnya bisa lewat coy Ayo anjing-anjingku Go 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 Segalanya masuk empat Masuk empat dong Yes Tung aja ya Ada anjing-anjing Kalian MVP Ini dia guys Kita bisa ngiri empat per rute Karena udah gak terlalu butuh Waktunya upgrade skeleton Soalnya kasihan dia dicampakan coy Dan untuk yang terakhir Mari kita lihat kekuatan Banshee kita Apakah mereka ini real Bisa mengeluarkan dua pasukan sekaligus Flat peak Ini adalah cobaan para Banshee ku guys Untuk yang atas ini kita kasih skeleton aja ya Skeleton merah Soalnya mereka gampang Awal-awal Oke kayak gini harusnya aman nih Skeleton merah serta kesatriyaku Go 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 Kalian kuat Kalian kuat Satu kesatriannya pergi ke bawah Buat masuk ke shrine Dan para yang merah-merah ini Bakal masuk ke baraknya Supaya berhasil masuk ke tiga posisi coy Kita udah berhasil semua Bintang tiga ini mah Oke pertama Kita bakal membutuhkan Tumbal proyek Eh bentar Kan kita pake Banshee Let's go Siapa yang membutuhkan tumbal proyek Tumbal proyek ini men Gak ada yang butuh Soalnya kita adalah yang terkuat Let's go Tembusin semuanya para Banshee ku Ini nih Yang rame-rame nih Buka banget coy Soalnya kalau misalnya ada yang mati satu pun Bisa mempercepat temen-temennya yang di belakang Banyak banget Banshee nya guys Ini kelewat semua MVP Yap ini adalah MVP ku Wave 2 doang udah kelar Aku ngeluarin 72 Banshee guys Dia setara sama skeleton merah loh Well menurutku Banshee ini sangat-sangat MVP Kita harus maksimalin Dan mungkin kesatria juga oke Tapi gimana menurut kalian guys Menurut kalian mana yang paling kuat diantara 6 pasukanku Kita masih ada 6 pasukan lain yang masih tanda tanya Coba tulis di kolom komentar guys Kalau misalnya kalian suka Dan aku bakal lanjutin Countless Army ini And ya I'll see you guys in the next video Bye-bye guys Tari kontrolnya PEMBALA 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 Sub indo by broth3rmax